Laptop 2 layar yang sempat viral ini akhirnya keluar lagi versi tahun 2024 nya untuk CPU tentunya 2024 banget dengan Intel Core Ultra processor dengan chip NPU di dalamnya jadi mampu menangani komputasi AI secara offline dia punya sertifikasi EVO terbaru untuk Intel Core Ultra yang pastinya nempel di sini RAM nya sudah tidak 16 lagi, 32GB lebih kekinian layarnya dua-duanya sekarang pakai panel 2,8K OLED 100% DCI-P3 tidak cuma itu, laptop ini punya bukan 1, bukan 2, tapi 3 konektor Thunderbolt 4 secara teori itu sih bisa dipasangkan sampai 3 eksternal GPU menariknya, harga laptop ini ternyata tidak jauh berbeda dibandingkan pendahulunya saat pertama kali diluncurkan ya, laptop yang super unik ini adalah Lenovo Yoga Book 9i keluaran tahun 2024 Laptop dengan dua layar seperti Lenovo Yoga Book 9i ini memang cocok untuk pengguna yang butuh perangkat dua layar tapi kecil dan ringan, jadi praktis dan mudah dibawa kemana-mana tidak perlu repot-repot bawa layar portable tambahan tidak perlu masang-masang dulu Laptop seperti ini juga memberikan sensasi penggunaan yang mirip seperti menggunakan dua layar di PC desktop jadi, produktivitas kerja itu bisa ditingkatkan dan tidak terpaku di satu tempat saja kerjanya oke, sekarang kita mulai pembahasannya tentu dari spesifikasi dulu untuk profesor, dia pakai Intel Core Ultra 7-155U fabrikasi Intel Core, base power 15W dia punya 12 Core, 14 Thread ada 2 Performance Core, 8 Efficient Core dan 2 Low Power Efficient Core Intel Smart Case nya ada 12MB untuk integritas grafis, dia pakai Intel Graphics dengan 4X E-Core atau 64 Execution Unit untuk profesor Intel Core Ultra seri U, itu tidak pakai Intel Arc Graphics untuk IGP nya Intel Arc Graphics itu adanya di seri H nya saja, ini kan seri U ya tapi tenang, arsitektur GPU nya tetap mirip seperti Intel Arc Graphics jadi fitur Ray Tracing dan Encoder Video AV1 tetap ada di sini untuk memori atau RAM nya, 32GB LPDDR5X, 7467MHz, dual channel 128bit ini adalah kecepatan RAM paling tinggi yang di support oleh prosesor nya untuk storage, pakai 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 dengan ukuran fisik 2242 untuk Windows Connectivity, dia pakai modul Intel yang sudah support WiFi 6E, Gigabit WiFi dan Bluetooth versi 5.3 kapasitas baterai nya di 80Wh OS tentunya Windows 11 untuk bodi, form factor nya adalah 2 in 1, convertible jadi laptop ini punya engsel layar yang bisa diputar 360 derajat sehingga dapat diubah-ubah mode penggunaan nya untuk material, ini terbuat dari balok aluminium utuh yang dibentuk dengan CNC mesin, jadi terasa kokoh dan padat saat dipegang untuk warna, ini namanya adalah Tidal Teal menariknya, aksesoris pendukung nya juga menggunakan warna seperti laptop nya, kecuali untuk charger untuk desain, Yoga Book 9i keluaran tahun 2004 ini seperti yang masih menggunakan sasis atau bodi yang sama seperti keluaran sebelumnya jadi desain, bentuk, lakukan bodi nya dapat dikatakan tidak berubah seharusnya ini tidak jadi masalah ya, karena laptop ini tetap punya penampilan yang mewah, cantik dan elegan yang jelas mencengangkan sih sebetulnya untuk ukuran, panjang nya 29,9 cm, lebar 20,3 cm dengan ketebalan 1,59 cm bobot nya untuk laptop nya cukup ringan di 1,34 kg charger nya 185 gram, ini adalah charger 65W dengan konektor USB Type-C charger ini punya bentuk seperti charger smartphone, jadi praktis dan mudah dibawa kemana-mana selain itu pada paket penjualan juga disertakan iStory lainnya seperti Bluetooth keyboard, ini 245 gram ada Bluetooth Mouse, 85 gram Folio Case, 195 gram dan ada Stylus nya, 20 gram jadi kalau semuanya itu dibawa sama Mouse, Stylus dan lainnya semua dibawa itu ada di 2,07 kg masih oke loh itu, kan keyboard dengan 2 layar sebetulnya, paling tidak segitu ya untuk display, laptop ini dilengkapi dengan 2 layar berukuran 13,3 inci keduanya sama-sama punya resolusi 2,8K 2880x1800px, aspek rasio 16x10 untuk panel nya adalah panel OLED menurut level tingkat kalir gamut nya adalah 100% di CIP3 dengan kecerahan maksimal 400 nits di mode HDR dan 600 nits di mode HDR menariknya, pengguna bisa mengatur tingkat kecerahan secara bersamaan atau terpisah untuk masing-masing layar ini cocok nih, kalau buat yang mau ngedit-ngedit nih, mau tau hasilnya gimana kalau layarnya beda bisa di sini ya mode HDR juga dapat diaktifkan secara bersamaan atau terpisah kalau kami uji dengan alat kami, hasilnya adalah tingkat kecerahan maksimalnya di 377 nits untuk mode HDR dan 587 nits di mode HDR saat berada dalam ruangan sudah cukup mendekati sebentar, kalir gamut covernya ada di 98,9% di CIP3 dengan volume di 124,1% di CIP3 jadi, 2 layar laptop ini cocok dipakai untuk desain, editing video, editing foto, maupun nonton film juga mantap 2 layar ini juga memiliki sertifikasi Display HDR True Black 500 dan Dolby Vision jadi, siap untuk menampilkan konten HDR secara optimal sertifikasi EyeSafe Certified dan TV Rhineland Low Blue Light juga ada di sini untuk menjamin mata tetap nyaman dan aman walaupun menatap layar berjam-jam dan tentunya, 2 layar laptop ini punya kemampuan touch screen nama juga laptop 2-in-1 ya, biasanya touch screen kan 2 layarnya juga dapat dioperasikan dengan jari atau dengan stylus yang disertakan dalam paket penjualan penggunaan stylus akan membuat pengguna bisa lebih nyaman saat menulis catatan atau menggambar stylus ini punya 4096 pressure level dan telah mendukung protokol Wacom AES 2.0 dan Universal Stylus Initiative 1.0 stylus ini pakai baterai 4A dan diklaim punya daya tahan baterai lebih dari 1000 jam untuk permukaan layar, dua-duanya sudah pakai lapisan Corning Gorilla Glass 3 sehingga lebih aman dari resiko goresan saat dioperasikan dengan jari maupun dengan stylus penggunaan lapisan tersebut membuat permukaan layar memang jadi glossy jadi agak mantulis sedikit bayangan tapi yang seperti ini, malah membuat warna jadi lebih cemerlang sudah OLED, pakai layar glossy pula cemerlang banget desain mingkat layar juga sudah dibuat setipis mungkin untuk sisi kanan, kiri, serta yang di dekat dengan engsel layarnya desain seperti ini membuat tingkat aktif area ratio mencapai 92% nah, perpaduan 4 Factor Convertible dan adanya 2 layar membuat laptop ini punya bermacam-macam mode penggunaan seperti seri Yoga 2-in-1 lainnya, ada 3 mode dasar untuk laptop ini yaitu laptop, tent dan tablet di mode laptop, layar kedua dapat digunakan untuk perangkat input dengan virtual keyboard dan touchpad atau juga bisa untuk layar tambahan sementara untuk mode tent atau tenda dapat digunakan oleh 2 orang untuk menikmati 2 konten yang berbeda seperti misalnya layar pertama untuk menonton, sementara yang lainnya untuk browsing selain itu mode tenda ini atau mode tent ini juga bisa digunakan untuk melakukan presentasi sambil tetap mengendalikan materi presentasi di layar yang kita lihat sedangkan untuk mode tablet, penggunaannya masih sama seperti laptop Yoga lainnya dengan telapak tangan menumpu di permukaan layar kedua atau yang di bagian bawah tenang, layar kedua ini akan langsung di non-aktifkan di mode tablet jadi touchscreennya tidak bekerja walaupun tersentuh oleh tangan selain 3 mode tadi, Yoga Book 9i juga punya mode lain yaitu Book dan Mode Scroll untuk mode Book, laptop ditempatkan secara vertikal sehingga posisi layarnya berdiri saling bersebelahan kanan kiri sementara untuk Mode Scroll, laptop ditempatkan secara horizontal layar saling bertumpuk atas bawah seperti ini seperti tadi kelihatan di depan saya Mode Book dan Scroll dapat digunakan dengan menaruh laptop di aksesoris Folio Case yang dapat diubah ke Mode Stand rangka dalam Folio Case menggunakan material fiberglass, jadi cukup kuat untuk menyanggasi laptop untuk mengubah ke Mode Stand, pengguna cukup melipat sesuai dengan garis panduan yang telah disediakan kemudian mempertemukan bagian yang bermagnet jadi biar mantap duduknya ya menariknya, Folio Case tersebut dapat dilipat dalam 2 bentuk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan selain itu, Folio Case ini juga dapat digunakan untuk menyimpan Bluetooth keyboard dan stylus saat dilipat sehingga mudah dibawa-bawa di perjalanan Mode Book sendiri cocok digunakan untuk menampilkan 2 konten memanjang secara bersamaan seperti misalnya, layar kiri untuk mengetik di Word, sementara yang kanan untuk menampilkan website referensinya mau dipakai untuk coding, wah mantap di posisi seperti ini ya sementara Mode Scroll cocok untuk menampilkan 2 konten secara bersamaan dengan posisi normal misalnya, layar atas untuk buka aplikasi editing video, sementara bawah untuk halaman tutorial menariknya, Windows aplikasi dapat dibuat memanjang dari layar atas hingga ke layar yang bawah dengan mengetuk layar kedua pakai 5 jari ini sangat berguna saat kita ingin baca dokumen yang panjang, buka website, atau programming dua layar di Mode Scroll juga dapat digunakan untuk bermain game misalnya Asphalt 9, di mana layar utama menampilkan gameplay, sementara layar bawah digunakan untuk menampilkan peta serta melakukan input untuk aksi ya selain Asphalt 9, ada Mode Combat 5 dan Dungeon Hunter 5 yang mendukung kemampuan tersebut saat menggunakan Mode Book atau Scroll, pengguna dapat dengan mudah memindahkan Windows aplikasi dari layar 1 ke yang lainnya dengan beberapa cara cara pertama adalah dengan mengklik atau menyentuh bagian atas Windows lalu kemudian geser ke menu OSD untuk pindah layar selain itu pengguna juga bisa menyeret Windows aplikasi ke arah engsel layar, sehingga berpindah ke layar yang satunya sayangnya cara ini tidak selalu berhasil kalau pakai jari ya, sebaiknya pakai mouse saja selain itu pengguna juga bisa memindahkan Windows aplikasi dengan melakukan double klik pada icon di taskbar sayangnya tidak ada tombol khusus pada keyboard yang dapat digunakan untuk memindahkan Windows aplikasi antar layar dengan cepat oh ya hampir lupa, pengguna juga bisa menggunakan Mode pengoperasian 1 layar dengan menggunakan Mode Tablet lalu pasang di stand nya laptop ini dilengkapi dengan kamera Infrared 5MP 30fps kamera ini bisa mengambil gambar 5MP dengan aspek rasio 4 bandi 3 atau merekam video hingga 1440p 30fps sayangnya kamera ini tidak memiliki fitur Windows Studio Effect padahal laptop Intel Core Ultra yang lain ternyata-ternyata kamera sudah mendukung untuk mikrofonnya ada 2 buah di sisi kanan dan kiri kamera dan dilengkapi dengan teknologi Noise Cancellation saat kami coba di ruangan dengan pencahayaan mencukupi, sensor kamera mampu menangkap gambar dengan baik gambar tampak natural tanpa terlihat penggunaan efek yang membuat gambar jadi aneh sementara untuk mikrofonnya ternyata mampu menangkap suara kami dengan baik walaupun keadaan sekitar kami itu bising banget oke saat ini saya lagi mau menguji kemampuan mikrofon dari laptop Lenovo Yoga Book 9i keluaran tahun 2024 jadi gimana nih kemampuannya? suara bisingnya masih kedengeran atau enggak? ya saat ini saya lagi ada di studio Jagat Review untuk menguji kemampuan kamera dan mikrofon laptop Lenovo Yoga Book 9i keluaran tahun 2024 jadi gimana nih kemampuannya saat berada di dalam ruangan oke sekarang kita beralih ke audionya laptop ini pakai solusi audio dari Bowers & Wilkins yang juga telah mendukung teknologi Dolby Atmos jumlah speaker nya itu bukan 2 tapi ada 4 di sini ya 2 tutor ada di engsel layar atau Rotating Soundbar yang mengarah langsung ke pengguna sementara ada 2 unit woofer itu terletak di bagian bawah laptop di sini disediakan software Dolby Access untuk mengubah profil suara dan equalizer laptop ini ternyata mampu menghasilkan suara yang lantang ya kualitas suaranya juga memuaskan dengan detail yang bagus banget di sini suara yang dihasilkan itu cenderung dominan di sektor mid dan high sih memang ya untuk sektor low nya masih cukup terdengar ya di sini ya memang tapi tidak mendentum gitu jangan berharap dia seperti speaker yang besar gitu ya, enggak oke untuk konektor dan tombol, di kiri ada 1 Thunderbolt 4 di kanan ada tombol power ada E-Shutter Switch untuk mematikan modul kamera jadi lebih aman dari risiko di hack lalu ada 2 Thunderbolt 4 seluruh konektor Thunderbolt 4 tersebut sudah mendukung USB 4 power delivery, output display dan perangkat-perangkat Thunderbolt sayangnya di sini Lenovo tidak menyatakan aksesoris USB Hub untuk konektor besar ya jadi harus dibeli secara terpisah lalu kemudian tidak ada konektor audio jack juga di sini jadi kita harus menggunakan converter atau perangkat audio berbasis bluetooth nah untuk keyboard nya, laptop ini tidak memiliki physical keyboard di bodi laptop nya untuk mengetik, pengguna bisa menggunakan magnetic bluetooth keyboard yang disertakan pada paket penjualan atau bisa pakai virtual keyboard untuk virtual keyboard, pengguna bisa munculkannya dengan mengetuk layar kedua dengan 8 jari kita dapat mengatur posi virtual keyboard ini ke arah sisi dekat yang sel atau sebaliknya untuk menggeser posi virtual keyboard itu cukup dengan menyapu layar dengan 8 jari saja saat virtual keyboard digeser ke arah menempel ke sel layar virtual touchpad akan otomatis muncul pada sisi sebelah bawah virtual keyboard nya sementara saat digeser ke sisi sebaliknya atau sisi bawah pada sisi atasnya ini akan muncul widget bar virtual keyboard ini juga dapat diatur tingkat opacity, vibration level, serta suaranya beralih ke bluetooth keyboard selain dapat digunakan terpisah dari bodi laptop dia juga bisa digunakan dengan menetakannya di atas layar kedua seperti saat menggunakan virtual keyboard kalau posisi bluetooth keyboard di dekat engsel layar akan muncul virtual touchpad dan saat kita geser ke arah bawah, dia akan munculkan widget bar di bagian atasnya setelah itu, bluetooth keyboard juga dapat digunakan dengan menempelkannya ke bagian khusus di folio case saat kita menggunakan mode Book atau Scroll bodi bluetooth keyboard dilengkapi dengan magnet, jadi tidak mudah lepas saat menempel ke folio case bluetooth keyboard ini dilengkapi dengan baterai isi ulang yang dapat digunakan hingga 190 jam terus menerus untuk 1 kali pengisian untuk chargingnya, dia menggunakan konektor USB Type-C sayangnya, bluetooth keyboard ini tidak digunakan dengan lampu backlit selain itu, bluetooth keyboard ini tidak dirancang untuk dapat disimpan menyatu dengan bodi laptop jadi harus dibawa secara terpisah untuk touchpad ini tidak tersedia secara fisik ini virtual touchpad seperti yang dibahas tadi virtual touchpad ini dapat dimunculkan dengan mengetuk layar kedua dengan 3 jari posisi touchpad ini bisa diatur sesuka hati mau di area kanan, kiri, atas atau di area bawah, bisa, tidak ada masalah ukuran juga dapat dibesarkan atau dikecilkan sesuai dengan kebutuhan kita mau ukuran sebesar layar kedua juga bisa oke, buat yang tidak suka pakai virtual touchpad kita bisa pakai wireless mouse dengan konektivitas bluetooth yang disertakan dalam paket penjualan mouse dan sensor optik ini punya tingkat resolusi di 2400 dpi mouse ini menggunakan 1 baterai AA dan diklaim ini punya daya tahan hingga 1 tahun untuk sekuritinya, selain memiliki tombol untuk mematikan modul kamera laptop ini juga dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan pengendalan wajah oke, kita sekarang berada ke cooling sistemnya sistem peningkat laptop ini dilengkapi dengan 1 buah heatpipe dan 2 buah kipas menurut Lenovo, laptop ini dilengkapi dengan 5 buah lubang ventilasi udara masuk 3 lubang ada di dekat engsel layar, sementara 2 lainnya mengarah ke samping kanan dan kiri desain lumang ventilasi seperti ini seharusnya membuat laptop ini aman digunakan di permukaan yang empuk seperti kasur, sofa, kain atau bahan sejenis lainnya oke, sekarang kita bahas aspek performanya untuk laptop Lenovo non gaming, profile performa terbarunya itu adalah Adaptive Power Mode ini Auto lalu ada Battery Saver dan ada Performance kita dapat pengubahnya melalui Lenovo Vantage atau dengan pencet tombol Function plus huruf Q seperti biasa oke, sekarang kita lihat performa dan konsistensinya pakai Sinebench R23 colok ke charger dulu ya di stabilitas selama 30 menit, skor tertinggi yang dapatkan adalah 8.806 poin di mode Adaptive Power atau 9.341 poin di mode Performance sementara untuk skor yang bisa dipertarankan ada 7.600 sampai 7.700 poin di mode Adaptive Power dan 8.800 sampai 8.900 poin di mode Performance nah, kalau kita cabut charger nya, sekarang kita lihat ya kita dapatkan 7.600 sampai 7.700 poin di mode Adaptive Power dan 8.900 sampai 9.000 poin di mode Performance jadi terlihat ya, persyaratan Evo nya terpenuhi mau dicolok atau tidak dicolok ke charger performanya mirip-mirip saja nah, kalau untuk suhunya kita pakai Sinebench R23 di mode Adaptive Power suhu processor sempat naik hingga 83 derajat Celcius di awal penghujan tapi kemudian turun dengan suhu rata-rata di bawah 72 derajat Celcius di mode Performance, suhu processor sempat naik hingga 90 derajat Celcius di awal penghujan tapi kemudian lagi-lagi bisa dikendalikan dan rata-rata ada di bawah 82 derajat Celcius jadi, untuk prosesor yang limitnya ada di 110 derajat Celcius ini tergolong sangat aman sekali oke, sekarang kita lihat Adobe Premiere Pro 2024 software video editing ini ya untuk video 4K60 yang durasinya 2 menit 7 detik dengan software only selesai di export dalam waktu 10 menit 12 detik kalau kita pakai OpenCL, selesai dalam waktu 6 menit 56 detik sementara kalau video nya adalah Full HD 60 fps, durasinya sama dengan software selesai dalam waktu 2 menit 22 detik sementara kalau pakai OpenCL, 1 menit 52 detik untuk suhu kerjanya, saat melakukan 4K video export dengan OpenCL di awal penghujan, suhu processor sempat naik sesaat ke 99 derajat Celcius sebelum akhirnya dikendalikan di bawah 88 derajat Celcius jadi masih cenderung aman ini ya lanjut ke DaVinci Resolve 18.6 software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya untuk video 4K60 sesaat dalam waktu 12 menit 55 detik sementara kalau dia Full HD 60 fps sesaat dalam waktu 3 menit 20 detik untuk suhu kerjanya, saat melakukan 4K video export walaupun di awal sempat naik sesaat ke 101 derajat Celcius suhu rata-rata prosesor tetap dapat dikendalikan di bawah 90 derajat Celcius ingat ya, limit nya di 110, jadi ini masih cukup jauh dari limit nya ok, sekarang kita mau tahu apakah laptop ini benar-benar kuat dipakai main game hasilnya kurang lebih seperti ini ya selamat menikmati Gimana? Hasilnya cukup wajar sih untuk versi U ya ya tentunya ini tidak sekuat yang versi H, tapi sudah wajar banget lah nah, suhu kerjanya saat memainkan game GTA V selama setengah jam di mode performa, suhu prosesor bergerak di rentang 75-82 derajat Celcius untuk suhu permukaan bodi, main GTA V selama setengah jam di sini terlihat suhu tertinggi mencapai 45 derajat Celcius di area tengah dan kanan atas sementara suhu area lain tercatat di bawah 40 derajat Celcius selain dengan game, kita juga mengukur suhu permukaan saat melakukan streaming video AV1 4K60 hasilnya terlihat bahwa suhu tertinggi di permukaan hanya berkisar 38-39 derajat Celcius saja ok, lanjut ke pengujian ke storage nya ya dengan kestadisme kita dapatkan bahwa kecepatan baca SSD nya adalah 4940 MB per second dan tulisnya ada di 3778 MB per second ya tampaknya di sini penggunaan SSD ukuran 2242 membuat performa nya memang tidak sekencang SSD PCIe Gen 4 yang 2280 yang panjang-panjang tapi ini adalah skor yang cukup wajar sih dan kalau dilihat-lihat ya, skor di atas 3000 MB per second itu sudah kencang sebetulnya ok, sekarang kita tes baterai nya ya untuk penjalan baterai, setting kedua layar ada di 150 nits dengan volume suara 25% dan layar di 2.8K, moda nya Adaptive Power untuk 1080p Local Video Playback di mode scroll dengan layar utama menjalankan video dan layar kedua menambahkan desktop daya tahannya adalah 10 jam 49 menit ini masih tergolong irit ya ada 2 layar yang menyala di sini dan resursi nya tinggi-tinggi selain itu kami juga uji di mode tablet jadi layar keduanya otomatis dalam keadaan mati hasilnya adalah 18 jam 18 menit nah ini sih super irit masih ingat kan, ini tetap bukan layar Full HD, 2.8K walaupun yang dihidupkan cuma 1 nah untuk charging nya tanpa rapid charge kita mendapatkan waktu 2 jam 20 menit untuk pengisian dari kosong sampai penuh sementara kalau rapid charge yang dihidupkan kita dapatkan 2 jam 14 menit ya ternyata tidak jauh beda hasilnya dan sayangnya memang dia sedikit lebih dari 2 jam walaupun tidak terlalu jauh ya jadi masih ok lah ini untuk harga, retail price nya ada di 35.999.000 rupiah sebagai perbandingan Lenovo Yoga Book 9i sebelumnya harganya ada di 34.999.000 rupiah saat pertama kali diluncurkan jadi bedanya tidak jauh dan ini sudah dapat processor yang baru yang lebih irit juga dan RAM nya 2 kali lipat lebih besar untuk bonus pembelian tentunya dapat Folio Case, Bluetooth Keyboard, Bluetooth Mouse, ada Stylus nya lalu Microsoft Office Home & Student juga ada di sini ya dan laptop ini dilindungi dengan garansi premium care sekaligus accidental damage protection selama 3 tahun penuh di situ ya garansi premium care itu menawarkan layanan call service center selama 24 jam sehari 7 hari seminggu garansi ini juga menawarkan layanan perbaikan di tempat pengguna jadi tidak perlu repot-repot ke service center sementara untuk accidental damage protection ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama seperti ketumpahan cairan, jatuh dari meja, retak panel LCD, keyboard nya mati, core setting listrik dan lain-lain ini ditanggung 100% selama 3 tahun dan dapat diklaim lebih dari sekali selama bukan di part yang sama untuk part yang sama itu maksimum 2 kali nah kalau kalian tertarik laptop Lenovo ini bisa dibeli melalui Lenovo official dan authorized store baik offline maupun online oke kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan dia membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menggunakan semua mode yang tersedia di laptop ini untuk menghafalkannya dan menggunakannya secara cepat ini butuh waktu untuk belajar tidak bisa pertama kali pakai langsung bisa semua modenya dengan fasih tapi kalau sudah lancar, wah itu pasti orang sekitar kita tercengang lalu keyboard nya ini tidak bisa disimpan dalam body laptop jadi harus dibawa secara terpisah kemudian kamera tidak punya fitur Windows Studio Effect walaupun ada NPU di prosesornya lalu di sini hanya ada konektor USB Type-C dan tidak ada konverter ke konektor yang lebih besar pengisian daya dengan Rapid Charge juga ternyata di sini tetap di atas 2 jam nah dari sisi menariknya, dia sudah memenuhi kriteria EVO terbaru jadi performanya kencang, responsif, baterai irit, fiturnya komplit banget ya itu komplit dari standarnya EVO masih ada fitur-fitur lain tentunya di sini kan lalu dia sudah punya 2 layar dengan ukuran yang sama besarnya panel layar dua-duanya, 2.8K, OLED, layar touchscreen dan sudah mendukung stylus dia sudah multifungsi, jadi punya mode-mode penggunaan yang banyak banget tadi lalu dia sudah menggunakan Intel Core Ultra kencang untuk multitasking dan aplikasi yang cukup berat kencang untuk gaming tipis-tipis juga bisa ya dan siap untuk skenario penggunaan yang membutuhkan kemampuan AI secara offline kapasitas RAM nya sekarang sudah masif dan kecepatan yang tersedia juga yang tinggi di sini baterai nya ternyata tergolong irit bahkan saat 2 layar menyala kalau mau irit banget, pakai mode 1 layar saja untuk Thunderbolt, ada 3 di sini WiFi nya ada WiFi 6i, Bluetooth versi 5.3, kameranya 5MP ada pengamanan biometrik juga untuk aksesor nya juga lengkap keyboard ada, Bluetooth mouse ada, stylus juga tersedia di sini dan garas nya juga mantep ya premium care dan ADP selama 3 tahun jadi laptop ini sebetulnya cocoknya untuk siapa? pada dasarnya laptop seperti ini cocok untuk siapa saja yang butuh 2 layar saat bekerja di luar rumah atau kantor tanpa perlu repot-repot bawa portable monitor buat mereka yang biasa bekerja dengan 2 layar di PC desktop nya harusnya cocok nih, kalau mau traveling pakai laptop yang satu ini mau dipakai coding harusnya mantep mengingat ada 2 mode yang bisa menampilkan Windows secara memanjang tentunya perhatikan juga apakah spesifikasi laptop ini cocok untuk program nya ya mau dipakai untuk kerja di kantor juga oke yang satu ini ya penggunaan 2 layar harusnya membuat produktivitas kerja jadi lebih baik lagi tapi hati-hati ya, kalau laptop ini bawa meeting ini agak bahaya sebetulnya bisa-bisa meeting yang ngaret, gara-gara ngebahas laptop ini doang mau dipakai buat video editing juga harusnya bisa tapi ya memang performa nya baru mantep di kisaran Full HD sampai 60 fps atau kalau mau 4K 30 fps lah tapi kalau buat editing foto atau gambar harusnya tidak ada masalah ini cukup kencang dan layarnya juga sudah mantep di sini nah, kalau kalian sendiri kepikiran nya mau dipakai seperti apa nih? laptop 2 layar seperti ini? coba tulis di kolom komentar ya pada akhirnya menurut kami Lenovo Yoga Book 9i keluaran 2024 ini adalah laptop dengan 2 layar yang sangat baik kalau tidak bisa dibilang yang terbaik yang bisa diperoleh di pasaran untuk saat ini saya Deddy Irvan, Jakarta TV TV